Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18 hingga ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah Allah menebus manusia dengan darah yang mahal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dari mana kita tahu bahwa seseorang memiliki sesuatu yang sangat berharga. Atau sebaliknya, dari mana kita tahu sesuatu yang dimiliki seseorang itu kurang berharga atau tidak berharga sama sekali. Jawabannya adalah dari cara seseorang itu memperlakukan sesuatu yang dimilikinya itu. Misalnya, tas mahal pasti tidak akan ditaruh di atas kepala sebagai pengganti payung pada saat hujan turun. Sebaliknya justru tas itu akan dipayungi agar tidak kena hujan. Firman kehidupan kita hari ini menyampaikan dua hal yang akan menjadi sebuah perlindungan bagi kita semua. Yang pertama, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ditebus berarti ada seseorang yang melepaskan orang yang terbelenggu karena hutang. Di sini dikatakan ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang diwarisi dari nenek moyang. Hidup yang sia-sia itu adalah hidup yang terikat dengan dosa dan maut. Hidup yang diperhamba oleh dosa. Hidup yang sia-sia menunjukkan bahwa manusia dalam keberdosaannya adalah orang yang tidak berharga. Hidup dalam keberdosaan telah terwarisi dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Hidup dalam belenggu dosa itu terwarisi turun-temurun sampai kepada batas penebusan yang dilakukan oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, dikatakan bahwa penebusan itu dilakukan bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, siapakah manusia itu? Sehingga Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal, agar manusia itu tidak mati di dalam keberdosaannya. Janet Lockerbie berkata, Apakah saudara pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia yang tidak berharga? Atau apakah saudara pernah berpikir bahwa Yesus mati untuk orang yang bukan siapa-siapa? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan pada saat itu jemaat mula-mula dianggap tidak berharga sama sekali. Ditambah lagi dengan penderitaan yang mereka alami, semakin memberi kepastian kepada pemikiran yang benar adanya orang-orang Kristen itu sama sekali tidak berharga. Artinya pengikut-pengikut Kristus pada saat itu dipandang tidak berharga. Firman kehidupan hari ini memastikan bahwa kita pengikut Yesus sangat berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan karena kita memiliki sesuatu yang mahal di matanya. Karena segala sesuatu yang kita miliki adalah bersumber dari Tuhan. Sehingga kita sebenarnya tidak memiliki apapun. Akan tetapi perhatikan, kita menjadi berharga oleh karena ia dengan kasihnya menjadikan kita berharga. Itulah anugerah yang kita terima di dalam pengorbanan Kristus. Kristus menebus manusia dengan darahnya. Harga penebusan hidup kita dibayar oleh Kristus dengan menyerahkan hidupnya. Adakah harga penebusan yang lebih mahal dari nyawa Kristus? Atau adakah yang berani seperti Kristus? Tentu tidak ada. Hanya Kristus yang bersedia. Dia bahkan membayar harga yang sangat mahal. Yaitu dengan darahnya yang kudus. Itu artinya hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Lebih berharga dari emas dan perak. Lebih berharga dari orang-orang hebat di dunia ini. Dan juga lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kristus yang rela mati disalibkan. Membuat kita menjadi sangat berharga. Saudara dan saya berharga karena Allah mengasihi kita. Karena itu terpujilah Tuhan. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktifitas. Tetap semangat. Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapak yang bertahta di sorga. Puji syukur dan terima kasih. Untuk pagi yang indah ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami untuk tetap hidup semangat. Hidup berpengharapan. Dalam melanjutkan segala aktivitas kami masing-masing. Berkati kami. Jauhkan dari segala merah bahaya. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Karena Engkau yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapak. Dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itu kiranya yang menyertai kamu. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.